Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Jadi siang ini aku baru pulang jemput caca sekolah, aku mampir dulu ke tukang sayur langganan aku di Warung Mas Jawa. Buat kalian yang udah ngikutin vlog aku yang food preparation sebelumnya pasti udah tau ya Warung Mas Jawa ini dimana. Ini rencananya untuk hari Sabtu atau Minggu, Minggu ini aku nggak ke pasar karena mau ada kegiatan lain. Jadi hari Jumat ini aku ke Warung Sayur ya, jadi biar food preparationnya itu lebih awal gitu. Ini aku beli beberapa sayur ikan-ikanan, udang dan cumi gitu. Ini aku lagi milih sayur kangkung ya, dibantuin sama si caca juga. Aku ambil sayur kangkungnya yang daunnya itu kelihatan lebih banyak aja, soalnya aku kurang suka makan batang kangkungnya. Jadi ini si caca aku suruh ngeletakin sayur kangkungnya biar bisa dihitung total belanjaan sama ibunya. Ini lagi dihitung dulu semua belanjaan aku untuk siang ini. Ini totalnya tadi kena di Rp184.000 semuanya. Nah ini aku udah sampai di rumah ya, ini aku unboxing semua belanjaan aku. Tadi aku ada beli tahu, beli jagung, terus ada buncis juga. Ini aku ambil dua bungkus ya. Dan ini ada petai yang udah dikupasin gitu. Biasa ya, hantu petai akunya. Terus aku beli toge juga, dua bungkus. Terus aku beli bawang merah, bawang putih. Ini buat stok aja, takut kehabisan. Dan aku beli santan kara juga, dua bungkus ya. Sama daun bawang, ini tiga batang aja karena masih ada sisa minggu lalu. Terus beli ladaku dan kol yang kecil juga, buat stok aja. Dan ini sayur kangkungnya. Ini ikan-ikanan ya, yang tadi udah aku pilih. Itu ada cumi, udang, ikan nilai, ikan kembung. Nanti kita bersihin bareng-bareng. Dan ini aku beli pisang ketip juga. Ini harganya Rp10.000, dapat satu sisir. Kalau di Lombok ini namanya pisang ketip dan udah terkenal. Pasti enak banget, udah dijamin. Lebih suka pakai pisang ketip ini sih aku kalau untuk pisang goreng ya, daripada pisang batuk. Dan ini aku rapi-rapiin dulu semuanya seperti biasa. Tidak ada yang dicuci ya sayurannya. Jadi cuma dikasih tisu gitu aja di box tempat sayurnya. Terus tinggal dimasuk-masukin deh. Pokoknya tidak ada yang dicuci biar tidak cepat busuk. Dan yang pasti kalau misalnya memang masih ada sisa, jangan lupa diganti tisu-nya setiap minggu ya. Jadi biar sayurnya itu tetap awet. Nah ini aku juga masukin toge-nya. Ada dua bungkus. Ini untuk dua hari ya. Jadi rencananya mau bikin sayur toge, tumis toge gitu. Terus besoknya toge-nya dicampur sama bayam. Tapi tadi bayamnya aku belum beli karena di tukang sayurnya itu stok bayamnya lagi kosong. Jadi aku skip dulu untuk bayamnya. Mungkin nanti aku bisa cari di tukang sayur yang lain ya sambil lewat gitu. Ini aku bersihin sayurnya yang ada aja dulu. Toge-nya dua bungkus lumayan deh cukup kayaknya ya untuk dua hari. Lanjut untuk perbawangan. Aku langsung masukin aja ke keranjang bawangnya. Dan gak masuk kulkas ya biar bawangnya gak cepat busuk. Ini juga buat stok. Dan masih ada juga sih sisa sebenarnya dari minggu lalu. Tapi karena aku males ya bolak-balik ke tukang sayur mulu. Kalau misalnya habis sedikit-sedikit jadi lebih baik aku stok agak lebih banyak gitu. Biar gak capek ya bolak-balik ke tukang sayurnya. Dan ini aku masukin air ya buat tahu. Jadi kalau simpen tahu itu wajib banget dikasih air atau direndam gitu biar tahunya juga awet. Dan ini dia ya untuk sayur kangkungnya. Aku simpennya itu selalu pakai kresek kayak gini. Terus dikasih tisu aja. Tujuannya sih supaya gak ngabisin tempat ya di kulkas. Karena kulkasku gak cukup gitu kalau semuanya harus dikasih box. Jadi kalau untuk sayuran-sayuran yang bisa aku kresekin ya aku kresekin gitu. Ini kalau udah dimasukin ke kreseknya tinggal diikat aja. Dan jangan lupa untuk dikeluarin dulu udara yang ada di kreseknya. Terus diikat yaudah tinggal dimasukin aja ke kulkas gitu. Dan ini juga lumayan tahan ya. Satu minggu juga masih awet sayurannya. Walaupun di dalam kresek kayak gini. Oke udah beres ya untuk persayuran. Ini sekarang aku lanjut untuk bersihin ikan-ikannya. Oke pertama aku mau bersihin udang dulu. Untuk udang biasanya cara aku ngebersihin aku buangin dulu kepalanya semua. Nanti abis kepalanya dibuang baru deh aku pake gunting gitu. Guntingin bagian punggung udangnya untuk ngeluarin kotoran udang. Baru deh aku buang kulitnya. Soalnya suamiku gak suka ya makan udang yang ada kulitnya. Kalau aku justru kebalikannya. Kalau aku suka makan udang pake kulitnya gitu. Jadi ya harus ada yang mengalah ya salah satu. Dan selera pasangan itu kadang secara gak langsung mempengaruhi selera kita juga gitu. Jadi tadi akunya yang biasanya suka makan udang pake kulitnya. Jadi sekarang lebih suka udang yang gak pake kulit gitu. Tapi masih bisa makan sih gitu. Sesuai sama request suami aja. Jadi daripada udah sampai masak gak dimakan kan. Cuma perkara kulit udang. Yaudah jadi lebih baik kulitnya dibuang dan akunya ngalah. Oke ini semuanya aku gunting-guntingin dulu bagian punggungnya ya. Biar gampang gitu buat ngelupasin kulit udangnya. Soalnya kalau gak digunting jujur susah banget sih buat ngelupasin kulit udang. Ini kalau udah digunting tuh jadi kayak gampang aja gitu. Langsung copot kulitnya dan kotoran udangnya juga gampang gitu diangkat. Ini setelah bersihin udang. Nanti next aku lanjut mau bersihin cumi ya. Rencananya mau bikin udang cumi saus padang gitu pake jagung. Nanti untuk video masaknya di video berikutnya ya. Soalnya kalau aku gabungin juga pasti bakal jadi panjang banget videonya. Nah ini cuminya ya yang aku beli di tukang sayur tadi lumayan gede kurang lebih sekitar setelapak tangan gitu. Ini kalau gak salah beratnya tadi seperampat ya. Tapi harganya aku lupa berapa. Jadi karena aku belinya gak banyak makanya dicampur pake udang. Resep saus padangnya ditunggu ya di video berikutnya. Untuk cumi aku wajib banget tuh bersihin. Ini kepalanya tuh dibuang kepala eh kepala matanya. Terus ada bijinya gitu aku gak tau sih ini apa namanya. Ya intinya dibersihin deh. Terus untuk kulit udangnya itu eh kulit udang kulit cuminya juga. Aku bersihin biar gak alor soalnya itu yang paling bikin cepet cumi jadi alor gitu ya. Nah ini udah bersih tuh cantik kan. Nah ini aku lanjut untuk bersihin ikan. Jadi aku tadi beli ikan kembung ini ada dua bungkus gitu setengah kilo setengah kilo. Dan ini ikannya satunya buat aku satunya buat kaca. Kalau kaca itu kan suka banget makan ikan goreng. Jadi ya harus ada stok ikan setiap minggunya. Alhamdulillah udah beres ya. Semuanya udah dirapiin. Panjang banget proses food preparationnya. Tapi ini seneng kok dilakuin ya. Biar gampang gitu setiap minggunya. Kalau mau masak udah beres, udah ready tuh. Jadi sayurnya aku gak banyak ya stoknya. Hanya ini aja. Dan ini masih sisa nih daun bawang sama bawang bombay minggu lalu. Dan ini kesukaan aku petek. Ini tahunya ya. Tadi udah kita rendam pake air. Dan ikan-ikannya juga semua udah bersih. Ini tinggal dimasukin aja ke kulkas. Dan ini cumi udang. Aku gabungin aja deh jadi satu. Soalnya kan mau dibikin sauce padang juga. Biar gak repot dan gak banyak tempat juga. Nah ini pisang ketipnya tadi. Aku rencananya mau goreng pisangnya deh. Soalnya ya lumayan ya udah kerja Rodi nih. Capek dan lapar. Lapernya bukan yang lapar banget. Jadi mau ngemil aja. Oke aku sekarang mau bikin cemilan dulu ya. Dan ini kira-kira menu yang mau aku bikin. Untuk satu minggu ke depan. Oke ini aku mau bikin pisang goreng ketipnya. Aku pake tiga buah pisang aja. Dan pake tepung bumbu dari sasa. Ini yang rasa vanilla ya. Nah ini pisangnya itu tadi. Satu pisang aku belah gitu. Jadi tiga potong. Jadi dari tiga pisang itu bisa dapet sembilan potong ya. Sengaja sih aku potongnya agak tipis gitu. Supaya setiap bagian pisangnya itu dapet baluran tepungnya. Soalnya aku suka banget sih makan tepung dari pisang gorengnya gitu. Terus nanti aku mau bikin kayak. Apa sih namanya itu kayak kermesan ya. Nah jadi ini tuh-tuh kermesan yang kayak gitu lah maksudnya. Ini enak banget. Dan nanti aku juga mau sambil drakoran sambil makan pisang gorengnya. Ini kebetulan Caca juga masih tidur siang ya. Jadi curi-curi waktu lah buat me time tipis-tipis. Ini aku mau minum lemon tea juga. Tadi aku udah ambil air hangat. Dan jadi hard lemon tea gitu ya. Ini aku sambil nonton drama Korea. Judulnya Love Contract. Kalian ada yang ngikutin gak ya drama Korea ini? Ini bagus banget sih dramanya ceritanya tentang cewek yang bisa disewa atau dikontrak gitu untuk sebuah pernikahan. Dan ya sebenernya kayak agak gak masuk akal ya. Tapi ya seru aja gitu cerita dramanya. Kalian boleh nonton nih salah satu yang paling recommended untuk yang drama terbaru ya. Salah satunya yang ini nih judulnya Love Contract. Ini pisang gorengnya sumpah ini enak banget. Me time tipis-tipis kayak gini udah rasanya apa ya damai gitu nyaman. Walaupun cuma makan pisang goreng sama hot lemon tea itu udah enak banget. Makan dengan tenang ya gak digangguin gitu sama anak tuh. Sumpah itu mewah banget menurut aku. Ini sambil cacanya masih tidur aku mau menikmati dulu semuanya. Nah ini nih yang aku bilang tadi aku suka nih apa kremesan ya. Kremesan dari pisang gorengnya tuh enak banget. Crispy-crispy gitu. Yaudah nih aku nonton dulu ya. Menikmati dulu. Mohon bantuannya ya temen-temen untuk selalu subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah menemani proses food preparation aku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.